It's Muji Hai, good morning Muji Badi Yes, Muji Badi, meski Olimpiade Paris 2024 baru saja salsa digelar Pemerintah Indonesia sudah mulai kembali nih bersiap untuk Olimpiade berikutnya Nah, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora akan segera mengoperasikan fasilitas jibubur Youth Elite Sports Center Untuk persiapan menuju Olimpiade Los Angeles 2028 di Amerika Serikat Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Shona Sapril ya Dan inilah Waji Sports lengkapnya Di informasi pertama kita untuk hari ini ada kemenangan Real Madrid atas Atalanta pada UEFA Super Cup dini hari kemarin Membuat Luka Modric menjadi sang raja di Real Madrid Pemain berusia 38 tahun itu pun resmi menyandang status sebagai pemain dengan trofi terbanyak di Real Madrid Yakni, kini dengan total 27 trofi bersama Los Blancos Dan selanjutnya ada Kapten Manchester United Bruno Fernandes Yang resmi menandatangani kontrak baru Ia pun akan membela setan merah hingga tahun 2027 mendatang Diketahui belum melakukan pembelian pemain di musim panas 2024 Liverpool saat ini dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan keeper Valencia Yanni Giorgi Mamar da Stilvie Ia pun disebut bisa pindah ke Anfield Hanya ketika Elisa Baker hengkang dari Liverpool Ya, ketertarikan Ajax untuk merekrut Aaron Ramsdell Membuat Arsenal bergerak untuk mencari penggantinya The Gunners pun dilaporkan tengah memidik keeper Spanyol Yanni Joana Garcia Ya, pemain keturunan Indonesia Jairo Ritwal Resmi berlabuh ke klub baru Mantam pemain Crystal Palace itu bergabung dengan Royal Enwerp selama satu musim Paulo Dybala dikabarkan tidak akan memperkuat AS Roma di musim 2024-2025 Klub Arab Saudi Al-Qadzia disebut sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Dybala Dan selanjutnya ada pelatih baru AC Milan Paulo Fonseca yang meregaskan timnya hanya butuh satu pemain lagi Untuk melengkapi perjalanan musim 2024-2025 AC Milan pun akan mendatangkan Yusuf Ofana dari AS Monaco Cristiano Ronaldo sukses membawa Aldasar ke final Saudi Super Cup Usai mengalahkan Alta Awun dengan skor 2-0 Dan berikut hasil pertandingannya untuk Anda Dan kita beralih ke sepak bola dalam negeri Setelah berpisah dengan Persija Jakarta Ajiku Suma telah resmi berlabuh ke Persita Taggarang Menariknya adalah pada laga debutnya nanti Ia akan berjumpa dengan mantan klubnya sendiri PSBS Biak yang resmi mendatangkan back teranyar mereka Yanni Jaimerson Zafier Mantan back Persija Jakarta itu merupakan pemain asing ke-8 Sekaligus melengkapi kuota pemain PSBS untuk mengarungi BRI Liga 1 musim ini Dan sementara itu Mojibadi dari kompetisi Liga 2 Mantan pemain PSBS Makassar Erwin Gutawa Telah resmi bergabung dengan Bayanggara FC Sebelumnya ia berseragam Borneo FC Hanya satu bulan sebelum meninggalkan klub tersebut Yes Mojibadi jangan lewatkan pertandingan Civil League 2024 Men Putaran pertama hari ini Mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Pagian Barat Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Mojibadi jangan beranjak terlebih dahulu Karena kami masih memiliki informasi seputar dunia volley Bojisport segera kembali Yes kembali lagi di Mojisport bersama saya Shanas Aprilia Mojibadi menuju dimulainya Civil League Men 2024 Leg pertama di Filipina PBVSI mengungkapkan targetnya untuk timnas volley putra Indonesia Yaitu dengan menargetkan hat-trick di ajang volley Asia Tenggara tersebut Pebola volley putra Indonesia Fahri Septian Putra Tama Optimis skuad merah putih akan mempertahankan gelar pada Civil League Men 2024 Di Santa Rosa Filipina Dengan skuad yang lebih segar Fahri pun optimis akan meraih juara Dan Mojibadi jangan lewatkan pertandingan Civil League 2024 Men Putra pertama hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagian Barat Live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga di video Dan Mojibadi atlet pahlawan Indonesia mengikuti arak-arekan keliling Jakarta Menuju Istana Merdeka Informasi akan hadir sesaat lagi jadi tetap lagi di Mojisport Yes terima kasih Anda masih bersama saya Shona Saprilia dalam Mojisport Mojibadi atlet Indonesia yang berlagak di Olimpiade Paris 2024 Mengikuti arak-arekan menyusuri sejumlah jalan protokol di Jakarta Pawai berakhir di Istana Merdeka Di mana Presiden Joko Widodo menyerahkan bonus kepada atlet dan pelatih Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka di Olimpiade Ya Mojibadi gelombang kepulangan atlet dunia Setelah mengikuti Olimpiade Paris 2024 terus berlanjut Ada yang disambut langsung oleh Presiden Ada juga yang diarak dalam pawai keliling kota Dan kita beralih ke informasi selanjutnya Mojibadi Pebulu tangkis Tunggal Putri Tiongkok He Pingshau Memutuskan untuk gantung rakyat Medali perak di Olimpiade Paris 2024 menjadi pencapaian terakhirnya Dalam karir internasionalnya Ya kita lanjut ke Sinsinati Open 2024 Mojibadi dua petenis nomor satu dunia Yakni Iga Suyatek dan juga Yannick Sidar Harus melewati pertarungan melelahkan selama tiga set Sebelum meraih kemenangan di Laga Perdana Dan berikut hasil pertandingannya untuk Anda Masuk dalam tim nasional basket Amerika Serikat di Olimpiade Menjadi impian bagi sebagian besar pemain NBA Tak terkecuali Trey Young Gord Atalanta Hawks itu pun mengincar satu tempat di roster timnas Amerika Serikat Di Olimpiade Los Angeles 2028 Ya Mojibadi tingkat kematian akibat tenggelam Terus meningkat di Amerika Serikat Sebuah LSM memberikan pelajaran renang gratis kepada anak-anak muda Dari kawasan rentan di kota New York Berikut laporan jurnalis VOA Randy Wicaksana Yes Mojibadi jangan lupa saksikan pertandingan Sivilik 2024 Men Putaran pertama yang akan dibuka dengan Laga Indonesia versus Thailand Hari ini mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Bagi Barat Dan akan dilanjutkan dengan Filipina melawan Vietnam Pukul 16.30 waktu Indonesia Bagi Barat Live video eksklusif Hanya di Moji dan juga DVD Dan jangan lewatkan juga pertandingan Premier League musim 2024-2025 Antara West Ham versus Aston Villa Besok pukul 23.30 waktu Indonesia Bagi Barat Live dan juga eksklusif Hanya di Moji dan juga DVD Premier League West Ham United versus Aston Villa Sabtu 17 Agustus pukul 23.30 Live dan eksklusif D Moji dan Video Dan yang jangan sampai kelewatan Untuk follow akun media sosial Moji Sports Di Instagram at Mojisports underscore Facebook si Mojisports Dan juga TikTok at Moji underscore sport Untuk mendapatkan informasi olahraga pilihan lainnya Dan Mojibani semua berita olahraga terupdate Sudah kami sajikan semua khusus untuk Anda Waktunya saya Shana Saprilia pamit undur diri Sampai jumpa di Mojisports selanjutnya Hajar di Moji seru banget And have a nice day It's Moji Sampai jumpa di Moji